Tongkat rantai kemala jilid dua. Ia lompat ke samping kiri untuk menghindarkan tendangan kaki kecil. Tapi tidak disangka belum juga ia dapat menaruh kakinya lagi atau terlihat Litai sudah meneruskankan gerakannya lagi, dengan gerakan melihat kaki ia sudah meneruskan sepakannya tadi menjadi gaotan kaki, dua tangannya ditarik kembali dan menubruk ke arah kaki. Kiao Kiu Kong berseru memuji. Dua gerakan yang manis sekali. Secara tiba-tiba Litai sudah menarik kembali serangannya tadi, sambil lompat mundur ia berteriak. Celaka. Dengan kecepatan yang luar biasa ia sudah segera lompat naik ke atas pohon dan menyelipkan dirinya di antara semak-semak daun yang tinggi. Kiao Kiu menjadi heran, tapi tidak lama ia juga telah lihat bahaya dan lompat naik menyusulnya untuk menyembunjikan diri. Ternyata gerakan-gerakan mereka tadi telah dapat menimbulkan suara desiran angin pukulan yang membuat daunan kering berterbangan ke sana-sini. Dua orang penjaga yang mendengarnya sudah segera naik ke atas tembok pekarangan terlarang dan menanya, siapa? Mereka tidak berani gegabah memasuki ke dalam tempat yang menyeramkan ini, setelah berdiri di atas tembok dengan tidak dapat melihat suatu apa sudah loncat turun lagi untuk memberikan laporannya kepada Chung Tuyu mereka. Kiao Kiu Kong dan Li Tsai yang mengumpat diri tentu saja tidak mau menyahuti pertanyaan mereka, setelah menunggu sampai dua penjaga tadi turun pergi, baru dengan suara perlahan Kiao Kiu Kong membisikinya. Sudah waktunya kau kembali, jika kau masih percaya boleh kau menanyakan kepada ibumu sendiri yang dapat mengeluarkan bukti-buktinya. Dan jangan lupa besok malam datang lagi kemari. Lalu ia menggerakkan badannya, dan lenyaplah si tua pendek Kiao Kiu Kong dari pandangan matanya Li Tsai. Li Tsai menunggu sampai mendapat kepastian tentang kepergiannya dua penjaga tadi baru berani turun dari atas pohon. Waktu itu telah hampir menjelang pagi, langit sudah menjadi gelap sekali. Li Tsai dengan menyusuri jalan balik sudah membelokan arah tujuannya ke tempat ruangan batu ayahnya. Terlihat dua penjaga sedang menghadang di pintu masuknya, tapi ia tidak menjadi takut lagi, dengan membusungkan dadanya ia bertindak maju menghampiri. Dua penjaga yang melihat kedatangannya majikan muda ini sudah segera menyapa. Mengapa Kong Chu sepagi ini sudah datang kemari Li Tsai dengan tertawa menjawab. Ibu yang menyuruh aku untuk datang kemari. Tapi Cung Wu telah memberikan perintahnya bahwa dalam beberapa hari ini, jika dengan tidak seizinnya, kami orang tidak boleh mengganggu ketenangannya. Apa termasuk aku juga? Siapa juga tidak boleh mengganggunya? Li Tsai mana mau percaya ia yang sudah biasa dimanjakan oleh ayahnya dengan tidak memperdulikan halangannya lagi sudah maju mendekatinya. Dua penjaga yang melihat tidak mungkin mereka menahan Kong Chu yang manja ini sudah mulai dengan ratapannya. Harap Kong Chu dapat menimbang akan kesukaran kami, ayahmu memang betul demikian memberi perintahnya, bahkan ia juga ada mengatakan. Tanda petik. Li Tai sudah menjadi tidak sabaran, dengan mendorong badannya salah satu penjaga itu ia sudah siap untuk membuka pintunya. Tapi aku masih mau masuk juga, katanya dengan asaran sekali. Penjaga yang satu lagi sudah tidak dapat menahan sabarnya dan membentak. Kong Chu, jangan memaksa memasukinya, karena ayahmu pernah berkata bahwa kami diberikan hak kekuasaan penuh untuk membunuh siapa saja yang berani memasukinya. Li Tai sudah menjadi mendongkol. Siapa yang berani membunuh aku bentaknya? Biarpun Li Tai hanya berumur 14 tahun, tapi sebagai majikan mudanya Kui Inchun tentu saja mempunyai sifat pembawaannya sendiri, dengan keren ia memperlototkan kedua matanya memandang ke arah dua penjaga tadi. Dua penjaga itu tidak berdaya, dengan menghala nafas mereka sudah segera ngeloyor pergi untuk membuat laporannya. Li Tai yang melihat kepergiannya dua orang tadi sudah ngedumel sendiri. Baru kau orang saja mana berani membunuhku? Ia sudah mulai menyentuh daun pintu dan mulai dengan teriakannya. Ayah, buka pintu, Atai datang untuk menengokmu. Tidak ada jawaban sama sekali. Li Tai sudah mulai memeriakinya lagi sampai beberapa kali, setelah sekian lama masih tidak mendapat jawaban juga ia menjadi heran dan mendorong daun pintu dengan perlahan-lahan. Ternyata pintu tidak terkunci karena sekali dorong saja sudah menjadi terbuka. Ruangan di dalam kamar batu ini ada gelap sekali karena tidak dipasang penerangannya, tapi Li Tai yang sudah apal dengan keadaan di dalam, karena sering datang kemari, dengan cepat sudah dapat mencari pelita yang segera dinyalakan olehnya. Semua perabotan terletak sebagaimana biasa dan tidak ada perubahan sama sekali. Ranjang batu yang berada di sebelah kiri dari ruangan ini masih teratur rapi dengan bantal gulingnya hanya saja debu tebal telah tertimbun melapisinya. Li Tai yang cerdik sudah menjadi heran, pikirnya. Kiranya ayah telah lama meninggalkan kamar batunya, tapi mengapa ia tidak meren beritahu kepada ibu sehingga kita tidak dapat mengetahuinya. Entah kemana kepergiannya yang sangat dirahasiakan ini? Tiba-tiba matanya yang tajam sudah dapat melihat di atas telah berserakan potongan kertas, dengan cepat dipungutnya selembar dan dibaca. Kui Inchun bubar, harapan buyar. Hanya tulisan ini yang terlihat olehnya ia masih dapat mengenali akan tulisan ayahnya. Dipungutnya lagi selembar yang lain dan ternyata juga tulisan yang seperti tadi juga. Setelah sampai beberapa lembar tulisan masih tidak berubah juga ia menia diheran dan tidak mengerti mengapa ayahnya hanya menulis beberapa kata ini saja. Di perhatikannya lagi keadaan sekitar ruangan kosong ini dan terlihat olehnya di sudut di dekat pintu terdipat pecahan benda hitam yang mengkilat. Entah barang apa yang sebagus ini? Mengapa ayah tidak sayang untuk memecahkannya? Demikian pikirnya, lalu dipungutnya benda tadi yang ternyata berupa pecahan batu kemala yang terdapat gaetannya. Di bawah gaetan ini terdapat lobang kecil yang telah membuat batu kemala hitam ini kosong di tengahnya. Pikirannya telah teringat akan kata-katanya Kiao Kiyukong yang pernah menanyakan kepadanya tentang tongkat rantai kemala yang menjadi barang pusakannya Hoasan Pei. Dipungutnya pecahan-pecahan kemala hitam yang berupa seperti bambu ini dan disambungnya menurut besarnya gaetan-gaetan yang ada dan betul saja berbentuklah satu tongkat yang terdiri dari batu kemala hitam. Mengapa tongkat rantai kemala ini dapat berada di sini? Sewaktu diperhatikannya ternyata di dalamnya kemala hitam ini terdapat tulisan-tulisan yang kecil sekali. Di pungutnya salah satu dan sewaktu dibaca ternyata di sini terdapat satu huruf yang berbunyi tiang. Ia menjadi heran melihat tulisan ini diukir di tempat yang cekung dari kemala tadi. Siapakah pengukirnya yang sedemikian? Pandainya sehingga dapat menulis huruf yang yang sekecil itu di dalam kemala hitam yang tadinya tidak dapat dibuka. Ia betul-betul menjadi tidak mengerti, di pungutnya lagi pecah-pecahan kumala hitam tadi ternyata semuanya berjumlah tujuh huruf, sembilan, tiang, batu, beterbangan, melewati puncak, gunung. Biarpun ia tidak mengerti apa artinya ini sembilan, tiang, batu, beterbangan, melewati puncak, gunung, tapi ia sebagai seorang anak yang pintar sudah baik mencatatnya di dalam hati. Lalu ia melemparkan kembali pecahan-pecahannya batu kemala hitam tadi ke tempat asalnya, baru ia memadamkan api dan berbalik untuk meninggalkan kamar batu ayahnya yang penuh rahasia ini. Tapi baru saja ia membalikan kepalanya atau terlihat olehnya Li Tian Kau dengan pandangan sinar matu yang berapi api, entah sudah berapa lama berdiri di belakangnya tadi. Li Tai yang melihat perubahan wajah coba menenangkan hatinya dan berseru. Ayah Tanda petik Li Tian Kau dengan sikap yang adem sekali menanya, siapa yang telah menyuruh Kau datang kemari? Li Tai yang kini telah berhadap-hadapan dengan seng ayah sudah dapat melihat di seluruh baju ayahnya telah berlepotan dengan darah yang menyiarkan bau amis. Di dalam hatinya ia berkata, mengapa di baju ayah yang biasanya bersih boleh kecipratan demikian banyaknya darah? Tapi mulutnya dengan sikap yang hati-hati menjawab, ibu yang menyuruh menengoki ayah. Li Tian Kau tertawa dengin. Setelah Kau tahu ayah tidak berada di dalam, mengapa masih tidak mau lekas-lekas keluar lagi? Atai telah melihat itu kertas yang berantakan di atas meja dan pecahan batu kumala yang ayah telah buang, karena bagusnya Atai telah mempermainkannya sekian lama dan mendapatkan. Ia sebenarnya sudah mau mengatakan telah mendapatkan huruf-huruf yang ia tidak mengerti di dalam pecahan-pecahan kumala tadi atau terlihat Li Tian Kau dengan tubuh yang gemetaran sudah memotong perkataannya. Mendapatkan apa? Apakah Kau telah dapat melihat bentuk aslinya? Li Tian melihat keadaan tidak menguntungkan baginya. Begitu mendengar pertanyaannya Seng Ayah yang berbeda dari hari-hari biasanya, sudah tahu bahwa Seng Ayah tidak senang dengan perbuatannya yang telah memasuki kamar batunya ini dengan tidak seizinnya, yang terpenting ayahnya tidak ingin rahasianya tongkat rantai kumala itu dapat diketahui olehnya. Maka sudah tentu saja ia tidak berani mengakuinya. Tidak. Atai tidak mengetahui sama sekali. Di mukanya Li Tian Kau yang galak telah terkilas sedikit senyuman. Apa yang telah kau dapatkan di sini? Li Tai sudah tidak berani meneruskan kata-katanya, dengan cepat ia menjawab. Atai takut akan ketajamannya itu pecahan kumala, maka sudah membatalkan menyentuhnya dan menaruh ke tempat asalnya lagi. Li Tian Kau angguk-anggukan kepalanya. Atai baik-baik kau perhatikan. Selanjutnya, jika tidak ada panggilanku janganlah kas sembarangan memasuki kamar batu ini. Jika aku ada keperluan denganmu, tentu aku dapat menyuruh orang memanggilmu. Baru sekarang Li Tai E hatinya merasa lega. Setelah memberikan hormatnya kepada Seng Ayah, dengan tidak berani menoleh ke belakang lagi ia sudah meninggalkan kamar itu. Ia berjalan baru saja belasan tindak, tiba-tiba ia sudah membalikkan kepalanya dan menanya. Ayah, jika ibu ada urusan lagi siapa yang diharuskan memanggil Ayah? Ia sengaja menanya begini menandakan bahwa di antara mereka tidak ada ganjelan suatu apa. Betul saja Li Tian Kau yang mendengarnya sudah menjadi tertawa. Kau ini setan kecil memang banyak akalnya. Jika ada urusan tentu saja aku bisa datang ke sana. Li Tai E juga membalas tertawa dengan menggunakan ilmu mengetengi tubuh ia sudah langsung pulang ke atas loteng ibunya. Kejadian yang dialaminya pada hari itu ada sangat janggal sekali. Ia tidak segera pulang kembali ke dalam kamarnya, tapi langsung mendorong pintu kamar ibunya sambil berkata, Bu, Atai ada sedikit urusan yang mau dikatakan kepada ibu. Tapi apa yang diketemukan di dalam? Hanya kamar kosong. Entah ibunya sudah pergi kemana? Li Tai menjadi bengong. Satu perasaan yang aneh telah timbul dalam ingatannya, hatinya berdebaran keras dan hampir saja ia menangis kerenanya. Iii, bunga teratai dari Tian San. Li Tai memperhatikan ke atas meja dan di sana ada terletak sebuah sepatu kecil yang terbuat dari kain, dan di bawahnya sepatu kecil ini terdapat sepotong kertas yang berbunyi. Diberikan kepada anakku Li Tai. Dari ibumu bunga teratai dari Tian San. Matanya Li Tai menjadi berkunang-kunang seperti kepalanya terkena pukulan benda keras. Ia tidak mempunyai waktu untuk memikirkan artinya sepatu kecil lagi, yang sudah segera dimasukkan ke dalam kantong bajunya, lari keluar untuk mencari ibunya. Degan sekali loncat Li Tai sudah berada di atas dan berteriak dengan sekeras tenaganya. Buuuu, kau berada di mana? Setelah berkali-kali ia berteriak masih tetap tidak ada jawabannya juga, dengan sekenanya saja ia sudah lari menuju keluar Kui In Cheung. Teriakan-teriakannya Li Tai telah mengagetkan para penjaga, mereka sudah pada maju untuk menanyakannya tapi Li Tai tidak memperdulikannya dan tetap lari saja hanya dalam sekejapan mati ia sudah meninggalkan Kui In Cheung. Tiba-tiba matanya Li Tai sudah menjadi bersinar terang, karena di antara sela-sela gunung dilihatnya satu bayangan putih yang sedang memanjat ke sana. Dengan menambah kecepatannya ia sudah mengarahkan tujuannya ke sana. Sebentar saja ia sudah sampai di mana bayangan tadi berada, tapi si bayangan putih tadi juga tidak tinggal diam saja, kini ia sudah tidak berada di tempatnya. Li Tai lari maju lagi ke depan dan betul saja dilihatnya di depannya kini telah tertampak samar-samar bayangan putih tadi. Dengan keras ia berteriak. Buuuu. Tanda petik. Ia menambah kecepatannya lari menghampirinya, bayangan putih yang di depan begitu mendengar teriakahnya Li Tai sudah membalikan kepalanya dan betul saja ia ada ibunya Li Tai. Ia menahan langkahnya dan berhenti menunggui anaknya. Sebentar saja Li Tai sudah sampai dan menjatuhkan dirinya di dalam pelukannya Seng Ibu sambil menangis menggerung-gerung. Mendadak Li Tai merasa tubuhnya Seng Ibu menjadi tergetar. Ia juga telah terpental mundur sampai beberapa tindak. Dilihatnya Seng Ibu dengan air matu yang bercucuran sedang memandang ke arahnya. Ibu, kau mengapa Li Tai menanya? Seng Ibu memandangnya sebentar, sambil menyusut air matanya ia berkata dengan suara tawar. Ibumu mempunyai kesukaran yang sukar dikatakan mengapa kau masih memaksanya juga? Kata-katanya ini telah memastikan akan kepergiannya. Li Tai menjadi menangis lagi. Mengapa Ibu tidak mau mengajakkan juga tanyanya penasaran? Seng Ibu melesat meninggalkannya sambil berkata, Mengapa aku harus membawa-bawamu juga? Kau mempunyai masa depan yang hilang gemilang baik-baiklah kau mempergunakannya. Buuuu. Li Tai dengan memilukan memanggilnya lagi, tapi Seng Ibu sudah melenyapkan dirinya di daerah bongsan dengan meninggalkan Li Tai yang masih menangis sendiri. Seng waktu berjalan terus. Angin gunung meresap ke dalam tubuhnya Li Tai dan membuat menggigil kedinginan. Tiba-tiba ia menolehkan kepalanya karena di belakangnya kini telah berdiri enam tosu yang bersikap dingin. Kau orang ingin apa bentak Li Tai kepada mereka? Enam tosu itu hanya memandangnya saja, salah satu yang menjadi kepala sudah memberikan perintahnya. Cip Te boleh geledah tubuhnya. Salah satu dari mereka yang bertubuh kurus sudah memajukan dirinya menghampiri Li Tai menjalankan perintahnya. Li Tai biarpun masih kecil umurnya, tapi mempunyai nyali yang cukup besar untuk menghadapi tosu yang tidak dikenal ini. Begitu melihat gerakannya tosu kurus ini yang tidak menguntungkan dirinya sudah segera siap untuk menghadapinya. Terlihat si tosu kurus sudah menggerakkan tangan untuk mencekal jalan darahnya Li Tai. Lima tosu lainnya juga sudah mengambil sikap mengurung dan menjaga jalan larinya Li Tai. Li Tai yang melihat tosu kurus ini biarpun mempunyai gerakan yang cukup cepat tapi tipu silatnya biasa saja sudah menjadi tenang dan membiarkannya bergerak terlebih dahulu. Kemudian dengan melompat ke samping ia menghindarkan serangannya dengan tidak balas menyerang. Si tosu kurus berdehem sekali dan menyerang lagi dari sebelah kiri, terlihat tangan kanannya mendahului tangan yang sebelah kiri dan ingin mencengkram lagi. Hatinya Li Tai menjadi tergerak, Oh we, kiranya kau orang dari Hoasanpei. Begitu berkata ia sudah mulai dengan serangan balasannya. Dengan menggunakan tipu silat tangan kanan mencekal rembulan dan tangan kiri menunjuk bintang badannya terputar ke arah belakang dan mementak keras. Lihat, kepandainya Hoasanpei sendiri. Serangannya dirubah menjadi tangan setan dan angin puyuh, jari tangan kirinya berputar-putar di atas kepala orang. Si tosu kurus sudah tidak dapat menyingkir ke kiri atau ke kanan, jalan satu-satunya ialah hanya mundur menjauhi seng lawan. Tapi saat itu Li Tai yang sudah dapat merebut posisi telah mendahului meluncur ke depan dan memukul tepat di atas dada orang. Li Tai yang telah menjadi naik darah sudah tidak berhenti sampai di sini saja. Begitu melihat gerakan berbareng dari lima tosu lainnya, ia sudah mendahului menotok jalan darahnya si tosu kurus tadi, kemudian dengan sekali jam retia sudah berhasil mengangkat tubuh orang. Sambil diacungkan ke arah mereka ia berteriak keras. Apakah orang sudah tidak memperdulikan jiwanya lagi? Lima tosu itu menjadi kaget dan marah, tapi kekagetan mereka tidak sampai di sini karena mendadak telah terdengar suaranya Li Tian Kau yang dingin. Atai, kemari! Li Tai sudah segera melemparkan tubuhnya si tosu kurus tadi ke arah lima kawannya dan menghampiri ayahnya. Terlihat seng ayah sedang berdiri di belakangnya batu besar, dari jauh tidak terlihat air mukanya yang mengandung kemarahan. Ayah! Panggil Li Tai dengan suara sedikit gemetaran. Apa kerjamu sehingga sampai datang kemari? Ibu telah lari. Maka aku mengejarnya sampai datang kemari, jawab Li Tai dengan suara yang hati-hati. Terlihat Li Tian Kau memejamkan matanya, ia menggigit bibirnya dan terlihat kedua pipinya yang bergerak-gerak. Li Tai hampir tidak berani berkata-kata, perasaan sedihnya telah timbul dengan tiba-tiba, air matanya sudah tidak dapat ditahan lagi dan bercucuran sambil terisak-isak ia menanya. Ayah, ayah mengapa sampai memaksa ibu meninggalkan kita? Li Tian Kau membuka kembali matanya dan membentak. Apa yang kau tangisi? Mengapa kau juga tidak turut sekalian pergi dari sini? Li Tai kemekmek. Hawa dingin dari tangan ayahnya menyambar ke arahnya, hingga ia membuka lebar-lebar sepasang matanya yang kecil memandang kepada seng ayah yang seperti telah berubah ini. Mukanya Li Tian Kau telah berubah menjadi beringas, tapi begitu membentur pandangan matanya Li Tai yang masih tidak mengerti suatu apa seperti terkena alirannya Strom saja telah menggetarkan hatinya. Lekas kau balik kembali katanya pelahan, sambil menarik pulang tangannya. Lalu ia membalikan badannya dan mendahului meninggalkan anaknya. Li Tai seperti telah dipengaruhi oleh kata-kata tadi sudah balik kembali ke dalam Kui In Chun dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Dasar masih anak-anak begitu membaringkan tubuhnya, sebentar lagi tertidurah ia dengan tidak ingat suatu apa pula. Pada esok harinya sampai siang sekali baru Li Tai terbangun. Sinar matahari telah lama masuk ke dalam kamarnya dan menyinari puncak guang Kie Ling. Bayangan yang menyeramkan semalam telah mulai menerjangnya. Ia lantas lompat bangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia merasa suatu benda di dalam tangannya kiranya itu ada sebelah sepatu kecil peninggalan ibunya. Bukankah benda itu ada dalam kantongnya demikian pikirnya. Ia merogoh ke dalam kantong dan betul saja sudah tidak ada, Li Tai menjadi heran, ia mengerutu sendirian. Siapakah yang telah mengeluarkannya? Atau semalam ada orang yang telah masuk mengembalikannya? Tapi siapakah orangnya? Di bolak-baliknya sepatu kain ini dan sepotong kertas kecil terdiatuh dari dalamnya, dipungutnya kembali kertas kecil ini yang ternyata ada tulisannya yang berbunyi. Simpanlah baik-baik sepatu kecil yang dapat menandakan asal usulmu sendiri dan janganlah menyinggung-nyinggung soal ini kepada litian kau yang mungkin dapat membunuh dirimu sendiri. Di bawah kiri tertulis, Bunga teratai dari Tian San Berulang kali Li Tai menyebut kata tiga ini. Bunga teratai dari Tian San Bunga teratai dari Tian San Baru sekarang ia tahu akan nama julukan ibunya sendiri, tapi mengapa ia mendapat nama ini? Apa ibu bukan orang Kui In Chiung? Atau ia pernah mengembara ke daerah Tian San dan mendapat julukan ini? Betulkah ayah mau membunuhku juga? Tapi aku lari kemana tanyanya pada diri sendiri. Inilah bukannya kata-kata yang bergurau kepadanya karena ia masih dapat mengenali akan tulisan ibunya. Dari ragu-ragu ia sudah menjadi takut dan teringatlah akan tangan dingin seng ayah yang semalam telah menyentuhnya, betulkah ayah mau membunuhku juga? Tapi mengapa pertanyaan-pertanyaan ini tidak menemui jawaban? Saat itu kata-katanya Kiao Kiyukong telah berkumandang kembali. Li Tian Kau tidak berada di dalam kamar batu karena ia memang bukan ayahmu. Beraaak, kepalanya Li Tai sudah memukul meja. Siapa yang percaya kepada kata-kata ini? Ayah mana yang dapat membunuh anaknya sendiri? Ia telah ngedumel sendiri. Siut, Li Tai telah lomoat melesat meninggalkan kamarnya sendiri. Ia berlari-larian di daerah bongsan dengan tidak mempunyai arah tujuan sama sekali. Tujuannya ia ingin menyendiri untuk menenangkan hatinya yang kalut. Ia masih sukar untuk mengambil keputusannya sendiri, tinggal atau lari dari Kui In Cheung. Biarpun Li Tai bukannya seorang anak yang takut mati, tapi keadaan yang sekarang sedang dihadapinya memang tidak mudah untuk diatasi. Sewaktu Li Tai dalam keadaan serba salah ini mendadak dari arah depannya ada mendatangi seorang kakek kurus yang memakai jubah putih, alis putih, jenggot putih dan rambut putih. Hatinya Li Tai sudah menjadi tergerak, sambil mengulapkan tangan kecilnya ia mulai meneriaki. Hei, kakek putih, bolahkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Si kakek putih menghentikan langkahnya, dengan sekali lompat Li Tai sudah berada di depan mukanya, kakek putih, jika ibu menyuruh lari dan ayah menyuruh mati, jalan yang manakah yang harus kuambil? Si kakek putih yang mendengar pertanyaan tidak ada junturungannya ini sudah tentu tidak mengerti. Sambil membuka kedua matanya yang tersimpan di dalam alis putihnya ia memandang sekian lama pada Li Tai, baru menjawab sambil menggoyang-goyangkan kepala putihnya. Hidup pun mati, mati pun mati. Lalu ia membalikan arahnya dan berjalan pergi. Li Tai sudah lari mengikutinya Iagi, sambil menarik-narik baju putihnya ia menanya lagi. Kakek putih jangan lari, kau harus memberi jalan dulu kepadaku yang sedang mengalami soal sulit ini. Kakek putih menghentikan lagi langkahnya, dengan tertawa ia berkata. Yang menyuruh tohayah ibumu sendiri, jalan apa yang ku dapat katakan? Li Tai dengan sungguh-sungguh berkata, bagaimana jika ku kasihkan kepada kakek putih saja yang menentukannya? Si kakek putih menjadi marah. Kau ini bocah memang tidak tahu diri, mati hidupmu bukannya aku yang menguasai mana dapat kau meminta kepadaku untuk menentukannya. Lalu dengan tidak menoleh-noleh lagi ia menerus perjalanannya ke arah pegunungan di daerah bongsan itu. Li Tai melihat bayangan putih si kakek lenyap di baliknya gunung dan menghela napas panjang. Ia tersadar dengan kata-katanya si kakek putih yang mengatakan mati hidupmu bukannya aku menguasai, mati hidupnya seseorang memangnya seseorang saja yang dapat mengusai, maka ia sudah dapat mengambil keputusannya. Aku akan tetap tinggal di sini dan sebentar malam akan kutemui lagi si kakek pendek di dalam pekarangan terlarang untuk menanyakan kepadanya. Setelah dapat mengambil kepastiannya, hatinya menjadi lega dan tidak bersusah lagi. Menjelang tibanya seng malam, setelah menunggu sampai di pukulnya kentongan pertama, Li Tai sudah mengarahkan langkahnya lagi ke tempatnya itu sumur kematian di dalam pekarangan terlarang ayahnya. Saat itu Kiao Kiyukong masih belum tiba, ia duduk numperah di bawah temboknya sumur kematian yang tadinya sangat angker membangunkan bulu Roma. Setelah sekian lama ia menunggu dan tidak melihat kedatangannya Kiao Kiyukong, hatinya menjadi tidak sabaran juga. Baru saja ia mau berjalan pergi atau tiba-tiba kupingnya telah mendapat dengar suara piupan seruling yang menyedihkan sekali, hatinya yang tabah sudah bikin tergetar juga karenanya. Suara seruling ini ternyata keluar dari sumur kematian yang berada di sebelahnya. Ia memperhatikannya suara seruling yang sedih ini. Diam-diam ia merasa heran juga, mengapa keluarnya justru dari sumur yang sering meminta korban ini? Apakah setan penasaran yang meniupnya? Tapi Li Tai tidak percaya dengan dongeng-dongengan setan, ia menjadi termenung-menung memikirkannya. Tiba-tiba ia bikin kaget lagi dengan suara tertawa berkakakannya seseorang, suara ini ada demikian, miripnya dengan suaranya Kiao Kiyukong yang telah ia kenali. Tapi sewaktu dipikir kembali seperti tidak masuk di akal sama sekali, Kiao Kiyukong selalu menyelunduk masuknya ke dalam kuih Inchung, mana gampang ia tertawa berkakakan seperti ini. Suara tertawa berkakan itu datangnya bukan dari arah sumur kematian dan terdengar tidak lama karena seperti orangnya berjalan pergi dan kemudian tidak terdengar sama sekali. Li Tai menjadi penasaran dan tidak mau meninggalkan sumur kematian yang penuh dengan keandahan ini, sebentar saja dua jam lagi telah dilewati. Waktu itu tiba-tiba ia telah dibikin kaget oleh satu suara serak yang datangnya dari arah belakangnya. Li Tai, lekas datang kemari, ia dengan cepat membalikan mukanya, tapi tidak terlihat bayangan orang di sana. Dengan memeranikan diri ia bertanya, Kau siapa? Aku si tua pendek, lekas kau datang kemari. Li Tai segera anjot tubuhnya melesat ke sana dan betul saja di baliknya batu terlihat seorang pendek yang sedang duduk numperah. Kakek pendek, mengapa baru sekarang kau datang kemari? Ia menanya seraya menghampiri ke dekatnya Kiyukong. Tiba-tiba ia telah menjerit kaget dan lompat ke belakang lagi. Kau bukan dia. Kau siapa? Setan atau manusia? Li Tai, apakah kau menjadi heran karena darah di mukaku? Lekas kemari dan jangan takut lagi. Aku terluka parah karena terkena pukulannya orang, maka tidak dapat bergerak menghilangkan darah ini. Li Tai yang mendengar kata-katanya yang diucapkan dengan susah payah ini memang mirip sekali dengan Kiyukong, lalu datang menghampiri dengan penuh perhatian ia menanya. Kakek pendek, siapakah orangnya yang telah memukulmu? Kiyukong memaksakan dirinya untuk tertawa. Kecuali Li Tian Kau sudah tidak ada orang yang dapat melukaiku dengan semudah ini. Li Tai menjadi haran. Apa? Ayahku yang telah memukulmu Kiyukong memanggutkan kepalanya. Aku Kiyukong baru ini kali terjatuh dengan menyedihkan sekali. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata lagi. Li Tai, kau harus percaya kepadaku bahwa Li Tian Kau itu adalah seorang iblis, seorang iblis yang berjubah manusia. Semua tosu yang berada di dalam Sam Chengkan di gunung Oeyesan telah habis terbunuh olehnya dan perhitungan ini dengan sendirinya telah terjatuh ke atas pundaku. Li Tai tertegun, kemudian seperti menjadi kalap ia berteriak. Tidak! Tidak! Kau bohong! Kau bohong! Aku akan segera pergi untuk menanyakan sendiri kepadanya. Kiyukong menghela nafas. Kau juga akan segera terbunuh di bawah tangannya, Li Tai menjadi bergidik. Apa tanyanya? Kau hanya mencari mati saja jika sekarang datang kepadanya. Mengapa? Kau datanglah kemari dulu agar aku dapat perlahan-lahan menuturkan kejadiannya kepadamu. Li Tai menjadi ragu-ragu juga dan termenung di tempatnya. Kiyukong yang melihat keragu-raguannya sudah lantas mulai dengan penuturannya. Sedari waktu itu aku mengantarkan mayatnya si tosu pengembara Jin Chun Be'e ke Sam Chengkoan di gunung Oeyesan. Li Tian Kau sudah menjadi takut dan curiga kepadaku yang dapat membongkar rahasianya di dalam sumur kematiannya. Maka ia segera pergi meninggalkan Kui In Chun dan menyusul ke tempat Sam Chengkoan dan membunuhi bersih semua tosu yang berada di sana. Ia masih belum puas sampai di sini saja, dengan mengikuti jejaku ia ingin membunuh aku juga. Li Tai yang mendengar sampai di sini sudah segera ingat akan bajunya Seng Ayah yang kecipratan darah, maka dengan kurang lancar ia menanya. Rahasia apakah yang ada di dalam sumur kematian ini? Apa gara-gara ini juga yang telah memaksa ibuku meninggalkannya? Apa? Ibumu telah meninggalkannya Li Tai memanggutkan kepalanya. Kiao Kiu Kong menghela nafas, mulutnya kemak kemik seperti berkata pada dirinya sendiri. Sudah seharusnya si bunga teratai dari Tian San meninggalkannya. Tapi kemudian dengan mengarahkan pandangan ke tempat Li Tai ia menanya. Dan mengapa kau juga tidak turut kepadanya? Sesudahnya ibumu meninggalkan Kui In Chun, kini giliran mulah yang menjadi sasarannya. Li Tai yang mendengar kata-katanya Kiao Kiu Kong ini sama dengan apa yang ibunya katakan sudah menjadi bergidik juga, tapi dengan mencoba menenangkan hatinya ia berkata. Kakek pendek, aku masih tidak mengerti akan maksud kata-katamu. Kiao Kiu Kong sampai lupakan luka parahnya, dengan menyekal tangannya Li Tai ia berkata. Aku telah mengatakan bahwa Li Tian Kau itu bukan ayahmu kalau mau tahu siapa ayahmu, orang yang meniup seruling di dalam sumur ini adalah ayahmu yang asli. Kemudian dengan menurunkan nada suaranya ia berkata. Tapi sayang ia sudah tidak berkaki lagi sehingga tidak dapat mengeluarkan ilmu kepandainya. Sayangnya, sepasang matanya Li Tai sudah dibuka dengan lebar-lebar, sambil berontak dari cekalannya Kiao Kiu Kong ia berjingkrak. Apa? Karena gerakannya Li Tai yang terlalu besar ini telah menimbulkan getaran hebat sekali, hingga menggoncangkan luka dalamnya Kiao Kiu Kong lagi dengan memuntahkan darah segar ia memejamkan matanya untuk mengatur kembali penapasannya. Li Tai menjadi tidak enak hati melihat keadaan Kiao Kiu Kong. Kakek pendek, katanya, aku sangat berterima kasih kepadamu, tapi sekarang sudah waktunya untuk aku pergi. Baru saja ia mau menggerakkan badannya atau Kiao Kiu Kong sudah membuka kedua matah ia dan berkata. Tunggu dulu. Sambil mengeluarkan semacam benda tembaga yang segera diserahkan kepada Li Tai ia berkata. Inilah tanda kepercayaanku yang telah banyak orang kenalinya baik-baiklah kau menyimpannya. Jika kita sama-sama terhindar dari bahaya, 10 hari kemudian kita dapat berjumpa di dalam kota Lok Yang. Li Tai sudah segera mengucapkan terima kasihnya dan ingin menemui ayahnya tapi mendadak ia ingat akan sesuatu dan berkata. Kakek pendek apa kau tahu akan artinya sembilan tiang batu berterbangan melewati puncak gunung? Kiao Kiu Kong melengat, tapi tidak lama kemudian ia meneruskan kata-katanya Li Tai. Butiran air sungai berkumpul menyaingi awan biru. Kata-katanya Kiao Kiu Kong ini malah membingungkan Li Tai saja. Maka Kiao Kiu Kong sudah segera memberikan penjelasannya. Inilah kata-kata yang diucapkan sewaktu melantik ketua baru Hoa Sanpei. Dan hanya ketua Hoa Sanpei saja yang boleh mengetahuinya. Li Tai yang mempunyai reaksi tajam sudah dapat menangkap kesalahannya kata-kata ini dan menanya. Kakek pendek telah membohong kepadaku, jika kata-kata ini hanya diketahui oleh ketua partai saja mengapa kau juga dapat mengetahuinya. Kiao Kiu Kong tersenyum puas. Betul. Memang tidak seharusnya aku dapat mengetahui kata-kata ini, tapi ketua Hoa Sanpei yang ke-25 Ciega telah memesan kepadaku untuk mencari calon gantinya dan telah mengatakan kepadaku. Li Tai yang mendengar kata-kata ini sudah menjadi kaget, dengan membalikan badannya ia sudah segera melarikan dirinya. Tapi Kiu Kui Kong sudah lantas meneriakinya. Li Tai kau balik kembali, jika ku tidak mau menghormati lagi kepadaku, pergilah, pergilah ke tempat mana yang kau sukai. Biarpun Li Tai masih berumur kecil, tapi pikirannya telah dapat melebih orang dewasa, maka segera ia balik kembali dan menjurah ke arahnya. Kakek pendek, aku tahu akan maksud baikmu tapi kau terlalu memandang tinggi kepadaku. Kiu Kui Kong tertawa, aku tidak salah melihat orang. Titik. Tanda petik. Lalu dengan sungguh ia berkata, Li Tai mulai hari ini kau telah diangkat menjadi ketua partai Hoa Sanpei yang ke-26 tentang upacara penobatan boleh diundurkan pada lain hari. Tanda petik. Tapi kata-katanya Kiu Kui Kong telah terputus karena saat itu secara tiba-tiba telah terdengar suara tetawa dinginnya dari beberapa orang. Kiu Kui Kong sudah tahu siapa mereka ini, maka ia tidak menjadi kaget karenanya, dengan tertawa dingin ia berkata kepada mereka. Kalian ini enam orang durhaka apa masih tidak mengenal mundur juga? Jika aku Kiu Kui Kong tidak mati di sini, hektometer, hektometer aku mau lihat apakah orang satu persatu dapat meloloskan diri dari sembilan hukumannya Hoa Sanpei. Lalu dengan memalingkan mukanya ke arah Li Tai ia berkata, Li Tai baik-baiklah bawa dirimu sendiri. Dengan menggunakan semua kekuatan yang masih ada Kiu Kui Kong telah mementalkan dirinya melewati tembok pekarangan terlarang untuk mengejar mereka. Enam orang yang berada di luar melihat kegalakannya Kiu Kui Kong masih ada sudah berpencaran melarikan dirinya. Kui In Tsung telah kembali menjadi gelap sebagaimana asalnya. Li Tai memandang ke arahnya langit gelap dan termenung di sana. Tiba-tiba sinar merah mencorong tinggi di tengah-tengahnya Kui In Tsung, lelatu api berterbangan dengan nyata sekali. Li Tai menjadi kaget, dengan beberapa kali loncatan saja ia telah berhasil sama pai di sana, ternyata ruangan persahabatan telah dimakan api. Ia segera tersadar akan bahaya apa yang sedang menimpa Kui In Tsung, dengan membuka mulut kecilnya ia berteriak-teriak memanggil orang-orangnya. Tapi waktu itu panah berapi telah terlihat di sana-sini sebentar saja Kui In Tsung sudah penuh dengan api yang leloncatan menari-nari. Yang mengherankan ialah, meskipun api telah menjalar sampai sedemikian luasnya, tapi masih juga tidak terdengar suara berisiknya orang yang menolong api. Li Tai terbelalak matanya dengan tidak dapat berbuat suatu apa, sebentar lagi Kui In Tsung yang megah ini akan termusnah oleh lautan api. Tapi kemudian ia menjadi tersadar dan berteriak-teriak lagi. Api, api. Tanda petik. Dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya ia telah berlari-larian menuju ke tempat kamar batu ayahnya. Tapi semakin ia lari hatinya menjadi semakin heran, sebegitu jauh belum pernah ia menemukan salah satu orangnya, teriakan-teriakannya hanya berkumandang seorang diri saja. Mendadak kakinya telah menyentuh sesuatu hampir saja membuat ia terjungkal karenanya, ia menengukkan kepalanya dengan serta-merta berteriak kaget. A-a-a-a-a-a-a-a-a. Tanda petik. Ia menjadi terngangam melihat benda yang nyangkut kakinya tadi yang ternyata tidak lain adalah tubuhnya salah satu penjaga ayahnya. Ia menjadi tersadar dan mengerti mengapa tidak ada orang-orang yang menolong memadamkan api, diperiksanya lagi keadaan di sekitar situ dan betul saja di sana-sini terlihat menggeletak bergelimpangan mayat-mayatnya para penjaganya, termasuk juga itu delapan pengawal rumah dua belas anak penjaga pintu yang berkepandaian tinggi. Di dalam Kui Inchun kini hanya tinggal Li Tai seorang diri tapi perbuatan siapakah yang seganas ini? Jika menurut penuturannya Kiao Kiyukong yang mengatakan bahwa ayahnya pernah pergi ke gunung Oeyesan dan membahas ini bersih tosu di sana, itu ada benar, dengan sendirinya Li. Tai sudah dapat menduga akan perbuatannya Li Tiankau. Li Tai sudah merasa bimbang, dua kakinya mulai gemetaran, mulutnya dengan tengah-engah menyebut. Aku tidak jadi menemuinya, aku tidak jadi menemuinya. Tanda petik. Tapi kemudian hati murninya berkata. Sekalipun aku mempunyai seorang ayah sebagai iblis, tapi harus menemuinya juga. Aku harus menemuinya untuk penghabisan kalinya. Apa bedanya mati atau hidup? Biarpun mati juga harus mati dengan terang. Betul juga Li Tai sudah memajukan lagi langkah-langkahnya mendorong pintu kamar batu ayahnya, dengan mudah ia sudah dapat mendorong pintu ini karena memang tidak terkunci. Lampu pelita tidak dinyalakan, keadaan di dalam ruangan ada sangat gelap sekali. Ayah, Atai datang melihatmu lagi. Tidak ada jawaban dari dalam kamar yang masih gelap gelita ini. Li Tai menjadi heran dan memikir. Apa ia tidak berada di dalam kamar lagi? Seperti patung hidup saja ia berdiri terpaku, betapapun besarnya perasaan herannya namun di wajahnya sudah tidak terlihat rasa takutnya lagi, dipandangnya ruangan yang gelap ini. Mendadak badannya menjadi tergetar, dilihatnya di sebelah kiri depannya terdapat dua sinar aneh yang mencorong ke arahnya. Diperhatikan lagi dua sinar aneh ini, ternyata di dalam keadaan remang-remang itu terpeta merupakan dua biji mata manusia, dari sinar pandangan mata ini ia juga seperti melihat wajah ayahnya yang menyeramkan sekali, inilah satu wajah yang belum pernah dilihatnya. Wajah Li Tai seketika lantas berubah, dengan tidak terasa ia bertindak mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan dari orang yang berada di depannya yang memang litian kau wadanya. Kau datang lagi? Seluruh tubuh Li Tai menjadi dingin semua, ia tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan ayahnya ini. Dalam keadaan ragu-ragu ini, tangan kirinya terasa sakit karena tercekal oleh satu cengkraman yang kuat. Iye, si putih kurus dari bongsan. Li Tai dengan terhuyung-huyung maju ke depan, terasa badannya sudah menjadi ringan sekali dan melayang membentur tembok batu. Kepalanya terasa sudah menjadi pening, dengan memaksakan membuka kedua matanya ia memandang ke arahnya Li Tian Kau yang kini sedang berhadap-hadapan muka dengannya dalam miarak yang dekat sekali. Ia menahan getaran hatinya dan memanggil dengan suara yang pedih sekali. Ayah. Tanda petik. Hektometer. Hanya suara ini yang telah dikeluarkan dari hidung sebagai jawabannya Li Tian Kau yang telah berubah menjadi kejam. Sepasang sinar mati setanya tetap memandang orang yang akan dijadikan mangsanya itu. Li Tai sudah merasa tidak leluasa jika dipandangnya terus-terusan seperti ini, maka ia mulai memecahkan kesunyian dan menanya, Menaga apa ayah memandangku secara ini? Apa kau takut Li Tian Kau berbalik menanya? Li Tai malah menjadi bertambah-tambah, apa yang harus ku takuti? Biarpun umpama betul kau bukannya ayahku, tapi aku juga tidak perlu merasa takut. Ia sudah menjadi sangat sedih dan menangis. Tapi tiba-tiba Li Tian Kau sudah membentaknya. Jangan menangis, siapa yang mengatakan semua ini? Kepadamu. Jika kau tahu aku bukannya ayahmu, mengapa masih mau datang juga? Li Tai menyusut air matanya, sambil coba menenangkan dirinya. Ia menjawab, jika betul kau bukannya ayahku, siapakah kau sebenarnya? Li Tian Kau bertindak ke samping setindak. Mukanya mulai menjadi tenang kembali dan menanya, kau menyangka siapa sebenarnya aku ini? Li Tai memutar-mutarkan bola matanya dan berpikir sebentar, lalu menanya. Apa bisa jadi kau sendiri yang telah membakar Kui In Cheung? Apa mungkin kau juga yang telah membunuhi semua orang-orang yang berada di sini? Li Tian Kau tidak menyangka Li Tai dapat menanyakan soal ini, tapi seraya memanggutkan kepalanya ia tertawa, boleh juga demikian kau menganggapnya. Tiba-tiba Li Tai dengan keren membentaknya. Kau ini iblis yang berupa manusia, tidak mungkin aku mempunyai ayah seperti kau ini. Wajahnya Li Tian Kau lantas berubah menjadi kejam lagi, dengan meringas ditatapnya anak yang tabah ini. Li Tai mundur setindak menjauhkan diri dilihatnya Li Tian Kau masih tetap tidak bergerak memandang ke arahnya. Hatinya sudah menjadi tergerak dan mundur setindak lagi. Begitu merasakan badannya telah menempel pada tembok batu, dengan mengempos tenaganya ia telah mencelat keluar dari kamar batu itu. Begitu tahu dirinya telah dapat keluar dari kamar batu yang penuh bahaya itu, dengan tidak ayah lagi lantas meluncur pergi. Tapi baru saja ia merasa lega atau kupingnya telah dapat mendengar bentakannya Li Tian Kau yang telah lewat mendahului. Kau masih mau lari kemana lagi? Li Tai lantas mengeluh dan menjatuhkan dirinya. Sebentar saja ia sudah diseret ke dalam kamar batu tadi. Saat itu ia malah sudah merasa tidak takut lagi dan mengeluarkan bentakannya. Akan kau apakan aku di sini? Apa kau masih belum mengetahui Li Tai sudah lompat bangun berdiri? Apa kau juga mau membunuhku di sini? Tanyanya. Li Tian Kau diam-diam memuji akan ketabahan anak muda ini, tapi justru karena inilah yang telah memaksa ia menurunkan tangan jahatnya kepada Li Tai. Membunuh di sini? Siapa yang telah mengatakan kepadamu? Tanyanya seram. Kemarin ketika aku masuk ke sini juga telah mengetahui akan maksud busukmu ini, jawab Li Tai gagah. Li Tian Kau tertawa berkakakan, katanya. Jika betul-betul aku mau mengambil jiwamu, sudah sedari siang-siang kau tidak dapat bernapas lagi. Harta benda Kui In Shun yang tidak terhitung banyaknya telah berada di dalam kamar batu ini, aku masih mengharap kepadamu untuk dapat mewarisinya. Tapi Li Tai yang sudah menjadi demikian benci kepadanya malah meludah. Cis, siapa yang sudi akan harta benda haram? Tiba-tiba ia ingat akan katanya Kiao Kiu Kong, ia berteriak keras. Jika betul kau telah membunuh ayahku sendiri kau lah yang akan menjadi musuhku nomor satu di sini. Li Tian Kau tertawa tergelak-gelak, terdengar geramannya yang galak, Li Tai Kau sendirilah yang mencari mati, dan jangan menyesalkan aku Li Tian Kau yang telah menjadi lupa diri. Telapak tangannya dibuka mengarah dadanya si anak muda, satu serangan hawa dingin mulai dilancarkan. Tapi Li Tai mana mau menerima mati dengan demikian mudahnya? Dengan melesatkan kakinya ia sudah dapat menghindarkan serangan maut ini. Li Tian Kau tertawa berkakakan lagi, Li Tai percuma saja kau menghindarkan diri, karena akhirnya tetap kau akan mati juga dengan ilmu ku hawa asli dari luar dunia ini. Ia mengangkat pula tangannya, siap untuk menyerang dengan hawa dinginnya lagi, tapi tiba-tiba dari luar pintu mencelat masuk satu bayangan putih yang segera mengeluarkan suara jengekannya, HMM Anda seru tentu saja kau sebagai salah satu dari si sepasang orang aneh dari Tian San boleh saja mengatakan bahwa hawa asli dari luar dunia ini bisa membuat orang tuati, tapi tidak seharusnya digunakan untuk menghadapi bocah kecil ini. Li Tian Kau terkejut. Terpaksa ia menarik kembali telapak tangannya. Li Tai segera mengenali orang yang datang adalah si kakek tua yang serba putih tadi, maka mulutnya lantas berteriak memanggil, kakek putih. Tanda petik. Tapi kata-kata ini telah terputus karena Li Tian Kau sudah mengeluarkan bentakannya. Aku Li Tian Kau belum pernah mengganggu urusanmu setan putih kurus, sedari dulu Kui In Sun belum pernah melanggar wilayahmu batu kepala manusia, mengapa hari ini dengan secara tiba-tiba kau berani mengacau. Tapi orang tua kurus yang serba putih ini tidak memperdulikan tegurannya, sambil membungkukan badannya ia menanya kepada Li Tai dengan suara yang perlahan sekali. Bocah apa kau masih kenal kepada ku Li Tai menganggukan kepalanya. Kenal, kaulah orang yang kutemui di daerah bongsan tadi. Bagus, orang tua serba putih itu memuji seraya menarik tangnya Li Tai diajak keluar dari kamar batu itu. Tapi tiba-tiba satu bayangan berkelebat dan Li Tian Kau sudah menghadang dengan tertawa dingin, hektometer, hektometer, apakah setan putih kurus dari bongsan mengira dapat gampang-gampang meninggalkan tempatku ini? Si orang tua serba putih menjadi marah, Kui In Sun dan batu kepala manusia tidak pernah bentroh, mengapa kau menghalang-halangi? Li Tian Kau tertawa dingin. Apakah kau kira aku Li Tian Kau takut kepada ilmu muhawa murni dari dasar dunia? Si orang tua serba putih masih tetap tidak mau meladeninya, tangannya yang mencekal Li Tai tadi sudah dikibaskan hingga membuat si anak muda berjumpalitan pergi, si kakek berkata ke arahnya, Bocah tolol, lekaslah kau pergi dari sini. Li Tai yang terpental jauh membalikan kepalanya dan dilihtanya si kakek putih sudah terkurung oleh serangan-serangannya Li Tian Kau yang dasyat sekali, ia sudah menjadi kaget sekali dan meneriakinya, kakek putih awas dengan kaki kiri yang mendahului kaki kanan, menyingkir dari si kiri membiarkan si kanan. Kakek putih betul-betul sudah menurut kata-katanya Li Tai tadi, ia selalu menyerang ke arah sebelah kanannya Li Tian Kau yang memang dalam keadaan kosong. Sebentar saja Li Tian Kau sudah berbalik berada di pihak yang terserang. Tapi si putih begitu berhasil dengan desakannya bukannya terus menyerang lagi malah berlompat mundur dan mementak kepada Li Tai. Apa kau mau menunggu kematianmu di sini? Saat itu Li Tian Kau yang diberi kesempatan sudah maju lagi, ia sudah merubah ilmu silatnya dengan ilmu silatnya Hoa San Pai yang diberi nama pukulan menaklukan langit dan ia mengeluarkan tiga pukulannya. Yang terakhir yang bernama menjambak langit menanya dan menerobos langit. Kakek putih sudah menjadi kebuakan lagi menghadapi perubahan serangan Li Tian Kau, dengan menggunakan kegesitan tubuhnya ia hanya dapat lompat ke sana sini menghindarkan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi. Hatinya Li Tai telah tergerak, jika ia tetap tinggal di situ saja, sukarlah untuk kakek putih menyingkirkan diri. Maka ia sudah berteriak kepadanya. Kakek putih, aku akan jalan duluan, dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya sudah meninggalkan dua orang yang sedang enak berantam itu. Baru saja ia berjalan tidak lama, dilihatnya di sana telah tersedia seekor kuda merah komplit dengan pelananya, dengan tidak memperdulikan kuda itu kepunyaannya siapa lagi ia sudah cemplak dan dikaburkan ke arah utara. Kuda merah ini dapat berlari dengan cepat sekali sebentar saja Kui In Chun sudah dapat ditinggalkan jauh di belakang dan tidak terlihat sama sekali. Kini ia sudah berada di luar daerah bongsan yang tidak mudah untuk dikejar oleh Li Tian Kau. Li Tian tiba-tiba telah teringat akan kata-katanya Kiao Kiu Kong yang telah menjanjikan padanya untuk bertemu lagi di dalam kota Lok Yang. Sedari kecil belum pernah ia meninggalkan Kui In Chun. Biarpun sering mendengar disebutnya nama kota ini, tapi tentang letak dan jalan yang menuju ke sana masih belum diketahuinya sama sekali. Waktu saat itu lewat jam 5 pagi, hawa udara segar, tadi karena harus menguatirkan pengejarannya, Li Tian. Kau, ia sampai melupakan diri dan membiarkan Seng Kuda lari dengan semaunya sendiri, tapi sekarang sewaktu dipikirnya lagi, kedatangan kuda merah ini ada sangat mencurigakan sekali. Kui In Chun yang boleh dikatakan sudah menjadi satu perkampungan mati, hampir tidak terdapat makhluk hidup lagi di situ. Dari manakah datangnya kuda merah yang sebagus ini? Setelah larikan kudanya sebentar lagi, waktu pun telah menjadi pagi. Di depan dari kejauhan sudah mulai terlihat bayangannya sebuah kota. Hatinya Li Tian sudah menjadi gembira sekali. Inikah kotalok yang ia menanya pada dirinya sendiri? Hatinya berdebaran keras, pada waktu itu terlihat dari arah depannya debu yang mengepul naik, tiga ekor kuda yang berwarna kuning, hitam dan putih dilarikan berendeng mendatangi ke arahnya. Sebentar saja tiga ekor kuda itu telah tiba di hadapannya, matanya Li Tian menjadi bersinar kagum melihat tiga penunggangnya juga mengenakan pakaian yang mempunyai warna sama dengan masing-masing kudanya. Umur mereka rata-rata tidak berbeda jauh dengannya, hanya saja karena mereka ada menyoren pedang yang telah membuat lebih keren dilihatnya. Li Tian segera menyingkir ke samping untuk memberi lewat pada mereka. Ia tidak suka kepada mereka yang berlaku sedikit angkuh-angkuhan. Tapi memang urusan sukar untuk dihindarkan begitu saja, penunggang kuda kuning, hitam dan putih ini begitu sampai di depannya lantas menahan kuda mereka, terlihat si pemuda baju hitam yang pertama membuka mulutnya. Hei, kau datang dari mana? Li Tian menjadi heran, jawabnya. Kota apakah ini? Apakah mengharuskan orang yang mendatanginya kudu melaporkan asal usulnya dahulu? Sikapnya Li Tian yang agak ketolol-tololan ini membuat si pemuda berbaju putih tertawa. Aku yang melihat ia tidak menyoren pedang sudah tahu bahwa pertanyaannya saudara Yei E tadi ada percuma saja. Si pemuda berbaju kuning malah lebih menghina lagi. Lihat saja tingkah lakunya, biarpun ia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera, tapi biar bagaimana juga masih tidak dapat meninggalkan sifat dusunnya. Tiga pemuda itu sudah sama-sama tertawa dan meninggalkannya. Li Tian meski merasa terhina tapi ia hanya diam saja tidak meladeninya. Li Tian turun dari kudanya dan membiarkan ia makan rumput. Baru saja tiga penunggang kuda yang bersikap Jumawa tadi berlalu meninggalkannya, dari arah datangnya mereka tadi telah mendatangi lagi lain orang. Hampir saja Li Tian tidak tahan untuk menahan tertawanya melihat kedatangannya orang yang belakangan ini. Umurnya orang yang baru datang ini mendekati setengah abad, tapi masih memakai pakaiannya seorang pelajar yang sudah penuh dengan kotoran minyak yang tidak dicuci-cuci. Di pinggangnya orang ini juga tersoren. Sebilah pedang, tapi pedang ini merupakan pedang tumpul yang tidak ada ujung tajamnya. Bahkan tidak disarungi juga olehnya, sehingga terlihatlah dengan nyata seperti pentung karatan saja. Binatang tunggangannya juga istimewa, karena ia memilih kalde pendek yang mempunyai kaki pincang sebelah, dengan keteklak-ketekluk terpincang-pincang kalde itu lari. Si pelajar tua begitu sampai di hadapannya Li Tai sudah dapat melihat sikapnya si anak muda yang hendak mentertawainya, tapi ia tidak menjadi marah karenanya bahkan tertawa terbahak-bahak dan berkata, si setan putih kurus dari batu kepala manusia memang tidak percuma mempunyai meta, tepat sekali jika pilihannya telah terjatuh ke atas dirimu. Apa itu Lok Yang Kong Chu, Kim Leng Kong Chu atau Kang Lam Kong Chu? Siapa di antara mereka yang dapat menyaingimu? Li Tai menjadi heran dan tidak mengerti dengan kata-katanya ini, baru saja ia mau menanya atau telah keburu didahului olehnya. Apa sih setan dari bongsan itu masih baik-baik saja kepandainya hawa murni dari dasar dunia apa juga telah diturunkan kepadamu? Li Tai sudah dapat menduga bahwa orang yang disebut setan dari bongsan atau setan putih kurus dari batu kepala manusia itu tentu si kakek kurus yang serba putih, maka dengan care yang hormat ia menjawabnya, kakek putih masih sehat sebagaimana biasa tapi ia tidak pernah memberikan sesuatu kepandain apa-apa. Si pelajar tua seperti tidak percaya, terdengar teriakannya. Apa? Ia tidak pernah menurunkan kepandainya kepadamu. Dengan care bagaimana kau dapat mengalahkan semua Kong Chu di sini? Li Tai lebih-lebih menjadi heran lagi. Mengapa harus mengalahkan semua Kong Chu di sini tidak henti-hentinya si pelajar tua ini menggeleng. Gelengkan kepalanya. Oh, ia bukannya datang untuk mengikuti pertandingan Tong Tu San Suung di luar kota Lok Yang. Ia bukannya ahli warisnya si setan putih. Tapi mengapa ia dapat menaiki kodanya merah darah buntut dua? Heran, heran. Tanda petik. Lebih lucu lagi keadaannya si pelajar tua ini yang sedang mengoceh sendirian dengan masih tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. selamat menikmati